Selamat sore, shalom. Belum semuanya, saya lihat ruangan ini penuh, gak ada kursi kosong. Boleh sekali lagi saya dengar. Selamat sore, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kasih tau kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Coba-coba cablek kirinya, katakan Tuhan Yesus dasyat. Kasih tau kanan kiri, semoga cepat hujan. Haleluya, siapa percaya Tuhan Yesus kita baik itu selama-lamanya, Lapa yang katakan tinggi-tinggi, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling dasyat. Sedang sekali saya bisa kembali melayani saudara semua. Hari ini saya percaya ada satu pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Saudara hari ini pulang diberkati Tuhan yang setuju katakan amin. Hari ini mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Saudara siap menerima firman Tuhan hari ini, amin. Siap, haleluya. Matius 7, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 7, saudara 8 dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-12. Saudara kalau bawa Alkitab fisik, saudara akan tahu judul dari perikub ini. Nah saudara judul dari perikub ini adalah hal pengabulan doa. Dan doa saya seperti firman Tuhan hari ini, doa saudara dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ada satu pesan Tuhan yang Tuhan taruh selama minggu ini begitu kuat dalam hati saya. Bagi setiap saudara. Karena tahun ini sisa dua bulan lagi. Dan Tuhan sampaikan kepada saya dalam hati sebagai gembala untuk sampaikan kepada saudara jemaat GSJS Pakuon Mall di tempat ini. Sebelum tahun ini berakhir, Tuhan mau menjawab doa-doa yang belum dijawab selama ini. Yang setuju kasih tepuk tangan yang semangat buat Tuhan ya. Jadi kita harus semangat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang mau katakan amin. Ya baca yang semangat, dengerin yang semangat. Ya Matthew 7, ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Delapan, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Sepuluh, atau? Bular, jika ia. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 12, baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Segala sesuatu yang kamu hendak supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, hari ini saya membawakan satu firman Tuhan buat saudara. Saya beri judul Tuhan yang membuka pintu. Ulangin satu, dua, tiga. Tuhan yang saya bernubuat, saya berdoa atas hidup saudara. Mungkin tahun ini ada banyak pintu yang tertutup dalam hidupmu. Tetapi sebelum tahun ini berakhir, banyak pintu-pintu yang Tuhan akan bukakan. Itu adalah janji Tuhan, Bapak Ibu. Saya bukan seorang hamba Tuhan yang hanya memotivasi. Tetapi ayat yang baru kita baca bukan ditulis oleh Paulus, bukan ditulis oleh Daud, bukan ditulis oleh tokoh-tokoh yang lainnya yang sering kita bahas. Tetapi ayat yang kita baca ditulis oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dia berkata, Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan yang kita sembah, pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang menjawab doa-doa kita. Kasih tau kanan kiri, Tuhan menjawab doamu. Dan bahkan di ayat 8 kita mendapat sebuah kepastian. Oh di saat kita mengetok dengan benar, maka pintu itu akan dibukakan. Dari situ kita bisa mempelajari sesuatu yang penting juga. Dimana kita belajar bahwa pintu, atau pintu dari jawaban doa-doa saudara, itu punyanya siapa? Punyanya Tuhan, karena dia yang membukakan. Karena itu yang paling penting bukan perbuatan kita, usaha kita. Tetapi yang penting adalah siapa yang membukakan pintu itu. Karena itu hari ini keputusan tepat, untuk saudara datang ke gereja. Saudara cari Tuhan, kenapa? Karena hari ini yang membuka pintu itu, hadir di sini. Dan dia siap membuka pintu buat hidup saudara dan saya. Setuju katakan amin. Nah saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Kita baru saja menerima tubuh dan darah Yesus. Dia bukan hanya memberikan kita kepastian akan surga. Tetapi dia juga memberikan kita sebuah anugerah. Untuk kita bisa menikmati surga di dunia ini. Saudara, banyak orang hari-hari ini bilang sama saya, Pastor, 2-3 bulan ini bisnis lagi lesu. Pastor, ekonominya lagi tidak menentu. Pastor, dolar naik. Pastor, kelihatannya keadaan akan makin sulit tahun ini dan tahun depan. Mungkin banyak dari saudara berkata, Pastor, saya tahun ini banyak mengalami jalan yang tertutup. Pintu yang tertutup. Bahkan ada beberapa jemaat bilang gini sama saya. Pastor, saya lihat ke depan jalan buntu. Ke belakang jalan buntu. Kanan-kiri jalan buntu. Saya harus kemana? Saudara, saya mau beritahu. Mungkin di depan buntu. Belakang buntu, kanan-kiri buntu. Tapi masih ada jalan kemana? Ke atas. Saudara masih bisa berdoa. Kasih tau kanan-kiri. Kamu masih bisa berdoa. Tiga minggu yang lalu saya khotbah di ibadah pagi. Saya udah lama gak khotbah sore. Saya khotbah di ibadah pagi tentang seorang yang lumpuh. Dia bersama dengan empat temannya datang ke KKR-nya Tuhan Yesus. Saudara, waktu mereka datang gak tau dia mereka udah telat. Akhirnya gak dapet kursi. Mirip-mirip sama GSJS, saudara ya. Ya meskipun yang khotbah bukan Yesus tapi mirip Yesus, saudara. Jadi gak apa-apa. Wah kerumunannya besar. Mereka mau masuk gak bisa. Lewat pintu belakang gak bisa. Tetapi akhirnya mereka berpikir apa yang harus kita lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atap. Dan mereka buka pintu atap. Dari situ saya belajar dalam kehidupan ini. Dalam hidup kita pasti ada jalan. Ulangin sama-sama. Pasti ada apa? Segol kanan kiri. Pasti ada jalan. Jalan itu pasti ada. Cuma apakah kita cukup giat gak cari? Kalau hari ini di atas belum ada yang buka. Atapnya belum ada yang buka. Artinya masih ada jalan. Bapak, ibu, saudara. Amin. Saya mau beritahu kepada saudara disini semuanya. Asal kita cari. Asal kita minta sama Tuhan. Pasti ada jalan yang Tuhan akan bukakan buat saudara dan saya. Dan yang hebat tentang Tuhan kita adalah. Dia bukan hanya menjawab doa kita. Dia tadi udah katakan. Tetapi Tuhan kita. Adalah Tuhan yang juga memberikan kita langkah-langkahnya. Wah hebatnya Tuhan kita ya. Dia bukan cuma janji. Tetapi dia juga kasih caranya. Gini loh. Kalau kamu mau doamu dikabulkan. Kalau kamu mau doamu dijawab oleh Tuhan. Caranya ada di Matthew 7 E7. Coba buka lagi Matthew 7 E7. Baca sama-sama dengan saya. Satu, dua, tiga apa? Min. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lanjut. Carilah maka kamu akan. Pertama disuruh minta. Yang kedua disuruh apa? Cari. Yang ketiga apakah? Ketuklah maka pintu akan. Nah disini Tuhan Yesus memberikan kita jalan. Langkah-langkahnya aja dikasih. Kamu harus minta. Cari. Dan ulangin sama-sama. Minta. Cari. Saya mau saudara ngulangin sampai hafal. Sampai saudara turun nanti bawa daging pun gak ngefek. Gak lupa saudara ya. Sekali lagi. Minta. Cari. Belum semuanya boleh. Barang-barang saya udah korban dari pagi ya. Lebih bisa makan lagi. Satu, dua, tiga. Minta. Cari. Ketuk. Tuhan udah kasih jalan. Tuhan udah kasih janji. Kalau engkau minta. Engkau cari. Dan engkau kotok pintu. Doamu. Dijawab oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu ya paling meriah. Nah. Jadi udah ada janji. Udah ada jalannya. Kita semua udah tau. Tapi bantu saya jawab. Saudara. Ada yang udah cari. Udah minta. Udah ketok. Ada gak doa saudara yang gak dijawab? Kok lemas? Upak keras banget. Ada banyak mungkin Bapak ini ya. Sekali lagi jujur-jujur. Ada gak? Saudara udah minta. Udah cari. Udah ketok. Ada gak doanya yang gak dijawab? Sorry ya. Bukan ada. Banyak. Loh. Terus salahnya dimana? Loh. Gini. Tuhan udah janji. Udah kasih cara. Dia pasti lakuin. Terus gak jadi. Pasti there is something wrong. Setuju dengan saya? Pasti ada sesuatu yang kita miskom dengan Tuhan. Atau bagaimana? Yang pasti Tuhan kita gak pernah salah. Yang setuju katakan amin. Itu yang harus kita setujui dulu. Alkitab kita ini ada ineraransi. Artinya gak pernah salah. Itu yang kita percayai sebagai gereja. Kalau Alkitab gak pernah salah. Artinya ada yang salah tentang kehidupan kita. Ada salah tentang doa kita. Ada salah tentang cara kita. Tadi kita disuruh apa? Minta. Cari. Pasti. 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 Ada yang salah tentang yang kita minta. Atau ada yang salah tentang cara kita. Cari. Atau kita salah. Ketok. Dan hari ini saya sebagai gembala. Saya mau mengajar buat saudara yang datang. Tentang minta. Cari. Karena mungkin yang saudara lakukan selama ini kurang tepat. Sehingga doa-doa kita banyak yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi saya percaya setelah kita belajar firman hari ini. Setelah kita melaraskan doa kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Seperti yang saya tadi katakan. Sebelum tahun ini berakhir. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Amin kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa ya. Masih ada dua bulan. Masih ada kesempatan. Untuk doa kita dijawab. Yang mau katakan amin. Saya tutup konba hari ini. Ada tiga prinsip. Untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Ayo kita mau pelajari. Dalami. Secara cepat aja. Coba kita introspeksi. Mungkin ada yang salah dari doa-doa kita. Atau dari perbuatan kita. Karena kalau dari tiga langkah ini. Salah satunya salah. Maka doanya gak dijawab. Yang pertama. Matius 7 ayat 7. Ayo kita baca dengan semangat. Satu dua tiga. Min. Maka akan. Stop disitu. Jadi prinsip pertama. Mau doa dijawab disuruh apa? Minta. You have to ask. Minta. Senggol kanan kiri. Minta dong. Istri-istri. Minta. Disuruh apa? Minta. Gini ya. Saya mau tanya. Tolong batu saya jawab. Manusia perlu diajarin gak untuk minta? Hah? Manusia itu gak perlu diajarin. Gak perlu ada kelasnya. Udah tau caranya untuk. Minta. Kalau memberi itu perlu diajarin ulang-ulang. Tapi kalau minta dari kecil. Udah gak perlu diajarin. Udah tau. Coba nanti saudara. Istri saudara hamil. Melahirkan. Bayi keluar. Keluarnya ngapain? Ada yang keluar procot. Haleluya. Ada? Enggak. Meskipun nanti anak saya lahir. Tetap sama. Akan apa? Nangis. Begitu. Pasti. Mirip ya. Saya memang dulu kalau gak jadi pendeta mau jadi voice actor saudara ya kan. Saya mau tanya. Bayi nangis ngapain? Mengisi suasana. Jadi nangis supaya suasananya enak. Ayo. Bayi nangis untuk apa? Minta. Ngasih tau kita minta sesuatu. Nah yang paling hebat itu wanita. Ibu-ibu. Bayinya nangisnya nadanya seperti apa. Ibu-ibu itu ngerti. Oh. Oh ini minta susu. Bisa. Ini. Habis pup. Duh. Hebat ya wanita-wanita itu. Nah. Tetapi pada intinya. Bayi nangis. Aak. Minta. Dari kecil. Gak perlu diajarin. Udah tau cara. Karena itu Tuhan pake prinsip ini. Prinsip yang paling sederhana. Bahkan di insting kita. Untuk. Menjadi bagian dari jawaban doa saudara dan saya. Dari sini kita belajar satu prinsip. Tuhan bukan cuma Tuhan yang akan menjawab. Tetapi dia juga mau menjawab doa saudara. Kasih tau kanan kiri. Tuhan mau jawab doamu. Ya. Tuhan mau jawab doamu. Saat kita minta sama Tuhan. Salah atau enggak? Saudara boleh enggak kalau pendeta tanya jangan digratisin. Ya kan. Sekali lagi. Kalau kita minta sama Tuhan salah atau enggak? Enggak. Karena Tuhan sendiri yang suruh. Bahkan Tuhan sendiri berjanji. Karena setiap orang yang meminta pasti menerima. Jadi kalau saudara datang ke gereja minta. Saya tidak menghakimi saudara. It's fine. Hari ini apa yang saudara minta? Oh enggak minta apa-apa? Ya udah pulang aja saudara. Ayo saudara datang ke gereja minta apa? Sehat. Thank you. Apa? Berkat. Apa lagi? Apa? Jodoh. Ah ini dia. Iya kan? Kereja muda-muda ini cari jodoh. Boleh enggak? Boleh. Lebih baik ketemu jodoh di gereja daripada di nightclub. Iya kan? Saudara minta apa lagi hari ini? Banyak ya. Di ruangan ini sebuah kursi penuh 1800 permintaan. Yang kita naikkan sama Tuhan. Sah. Sangat sah. Dan Tuhan yang suruh. Tapi kembali lagi. Tuhan kan bilang suruh minta, dijawab. Saya mau tanya. Saudara udah minta ada enggak yang enggak dijawab? Berarti ada yang salah. Tentang permintaan kita. Nah apa yang salah? Coba kita introspeksi sama-sama. Ada prinsip minta yang harus kita sebagai jemaat harus tahu. Prinsip mintanya gimana? Ada dua. Yang pertama di Matthew 7, ayat 9. Matthew 7, ayat 9 sampai 10. Baca sama-sama. Adakah seorang daripadamu yang? Ada anaknya jika ia minta? Roti. Lanjut. Dikatakan ayat 10. Atau memberi apa? Ular. Jika ia minta dua contoh. Satu minta roti, satu minta ikan. Nah dari sini saya belajar. Tuhan Yesus kasih contoh itu keren banget. Kalau kita baca terus, kita merenungkan pasti kita tahu maksudnya gimana. Satu minta roti, satu minta ikan. Jelas banget permintaannya. Jadi gini yang pertama prinsip ya. Kalau kita minta sesuatu dari Tuhan, mintanya secara spesifik. Ulangin. Satu, dua, tiga. Mintalah secara apa? Kalau minta roti, ya minta roti. Minta ikan juga. Ada orang yang doain agak spesifik. Tuhan, aku minta berkat. Di bagian mana? Tuhan berkati aku. Spesifiknya di mana? Karena Tuhan kita kalau tanya sama kita, dia mintanya harus apa? Spe? Saya kasih contoh supaya saudara ingat. Di perjanjian lama ada seorang raja. Raja ini hebat. Dia membangun baik Allah, membangun istananya sendiri. Dan akhirnya setelah bangun rumah Tuhan, Tuhan berkenan atas raja ini. Dan akhirnya Tuhan datang kepada dia dalam mimpi. Saya mau tanya, rajanya namanya siapa? Salomo. Tuhan datang sama Salomo, Tuhan tanya. Apa yang kamu minta aku akan berikan? Salomo minta apa? Saya ulangin sekali lagi tolong konsentrasi. Salomo minta apa? Nanti kalau saudara baca di rumah, kisah itu gak perlu dibaca sekarang. Sebenarnya yang diminta bukan hikmat. Tuhan yang bilang, karena kamu minta hikmat, itu Tuhan yang kasih. Tapi sebenarnya Salomo hanya minta sesuatu spesifik. Nanti saudara baca, dia bilang gini. Tuhan, rakyatnya ini begitu banyak. Aku gak berpengalaman. Tolong kasih aku kemampuan untuk bisa memerintah dan memberi pengadilan atau keadilan yang tepat bagi rakyatku. Lihat disini. Salomo itu begitu berhikmat. Waktu Tuhan tanya dia minta apa, dia jawabnya secara spe. Tuhan itu selalu minta doa yang spesifik, permintaan yang spesifik. Contohnya di mana? Coba buka lagi. Sekarang dari perjanjian baru. Lukas 18. Lukas 18 ayat yang ke 35 sampai 43. Saya bacakan buat saudara. Waktu Yesus hampir tiba di Jericho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya apa itu? Dia bertanya karena dia buta. Kata orang kepadanya. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nasaret lewat. Stop disitu. Saya mau tanya, Tuhan Yesus tau gak ini orang buta? Kenapa perlu tanya? Bayangin, ini orang udah buta. Terus Tuhan tanya, apa yang hendak, apa yang kamu hendak aku lakukan buat kamu? Nah itu loh Tuhan. Kalau Tuhan denger kita minta, dia akan tanya. Mintanya itu apa yang jelas? Dan jawabannya apa? Coba lihat. Dikatakan jawab orang itu. Tampilin ayatnya yang ke 41. Jawab orang itu Tuhan supaya aku dapat apa? Spesifik. Aku mau melihat. Kenapa harus spesifik? Karena kalau gak pernah jelas, maka semuanya akan mengambang. Karena mungkin bisa aja, orang ini bukan minta bisa lihat, tapi minta apa? Cien, minta uang. Kenapa dia seorang pengemis? Dari banyak contoh, saya gak mungkin baca semuanya. Tapi dari banyak contoh, Tuhan itu ingin kita mintanya itu harus secara spesifik. Saudara, kalau hari ini saudara minta sesuatu dari Tuhan, contohnya tadi ada yang minta kesehatan. Kesehatan apa? Harus jelas. Tadi banyak anak-anak muda kalau sore gini ya. Selalu datang cari jodoh. Disini ada gak yang jomblo? Oh ini ibadah suami istri semua ya, ibadah keluarga. Saudara gak perlu angkat tangan dari wajah saudara kelihatan yang jomblo yang mana saudara ya. Yang jomblo datang cari jodoh. Cari jodoh gampang atau susah? Wah amit-amit susah banget zaman sekarang ya kan? Karena kadang-kadang kriteriannya terlalu tinggi. Wih kriteriannya zaman sekarang itu ada satu anak muda datang sama saya bilang, Pastor saya tolong doakan minta jodoh. Oh jodohnya gimana? Saya maunya yang kayak li min ho. Duh saya ngomong, Pastor kenapa? Saya pegang firman Tuhan. Apa? Firman Tuhan berkata. Ih hebat rohani banget. Dia bilang kan firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi aku mau dapet yang kayak li min ho. Kalau perlu muka kayak li min ho. Badannya six pack tinggi, kurus. Minta papa mamanya punya pabrik emas. Dan papa mamanya sakit-sakitan. Loh, ngapain sakit-sakitan? Nah terus saya lihat dia, mohon maaf ya, kebalikan dari yang dia minta. Ia pun bagi Tuhan gak ada yang mustahil dapet li min ho. Mungkin bagi dia dapet li min ho. Itu berkat dan mujizat pertolongan Tuhan. Tapi mohon maaf bagi li min ho. Itu adalah penderitaan terbesar sepanjang hidupnya. Nah jadi kita harus minta, tapi mintanya yang normal ya. Kita gak usah yang terlalu berlebihan. Misalnya jodoh nih ya, disini kan banyak anak-anak muda. Saya kasih tips. Saya dulu minta jodoh sama Tuhan. Saya dulu pernah cari jodoh. Pastor Michael gini-gini dulu pernah cari jodoh. Gak langsung menikah. Saya dulu cari jodoh, carinya di gereja. Karena saya dulu worship leader. Ya, saya carinya dari jemaat. Wah, jadi saya dulu doa sama Tuhan. Tuhan, aku minta jodoh. Spesifik Tuhan, saya minta jodoh perempuan. Loh, kenapa tertawa? Ya kan kalau gak spesifik nanti dapat nyayang. Bukan, karena saya baru denger, ya ada yang setelah menikah baru tahu. Kalau transgender, haleluya. Untung gak terjadi sama saya, ya kan? Nah, jadi saya doa Tuhan minta perempuan asli. Cantik. Boleh gak minta yang cantik? Bolehlah. Cantik. Nah, tapi ada satu permintaan saya dari Tuhan. Yang agak susah. Karena saya ini full pelayanan sejak dulu. Meskipun kuliah dokter, saya Sabtu minggu, saya tetap full di gereja. Saya hari Sabtu yud, hari Minggu itu, seharian di gereja. GZ sekarang 6 kali ibadah. Dulu itu 10 kali. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu Gledi, Pak Frigo, Bu Hedy, itu belum ada semua ya. WL-WL kita belum ada semua. Pak Andrew, Pak Boy. Itu belum ada. Yang WL saya 10 kali. Nah, saya harus seharian di gereja. Akhirnya saya doa Tuhan, saya minta jodoh. Yang cantik, perempuan tadi. Saya minta, yang bisa nemeni saya di gereja dari pagi sampai malam. Gampang atau susah? Wah, susah setengah mati. Sekarang sukanya healing. Satu minggu. Waduh. Saya dulu, saya tunggu-tunggu gak dapet-dapet, gak dapet-dapet, gak dapet-dapet. Terus tiba-tiba di salah satu ibadah waktu itu di Grand City, saya lagi WL nih. Wah, saya lagi ngeri. Tiba-tiba ada satu wanita yang masuk. Gak taunya dari balik papan. Saya di depan papan. Saya lihat, waduh ini boleh juga. Saya kenalan sama dia. Saya kan WL. Kenalan boleh lah, saudara. Ya kan? Boleh gak minta nomornya untuk pelayanan? Nah, itu modusnya, saudara. Ya kan? Akhirnya dapet nomornya. Saya kenalan dengan namanya, katanya Celine Monica Gani. Saya ngobrol. Dan akhirnya, saya kenalan PDKT. Dan akhirnya, kita ngedit. Ngedit pertama, itu di Pasaratum. Jadi yang muda-muda di sini, gak usah terlalu tinggi permintaannya ya. Pastor Michael, gembala saudara, ngedit pertama di mana? Makannya pizza, bukan pizza, pizza yang kun itu loh. Zaman dulu. Nah itu, saya makan itu. Bagi dua lagi, saudara. Iya kan? Akhirnya, saya ngobrol-ngobrol. Iya, kenalan-kenalan. Nah, terus saya tanya sama dia. Saya panggilnya, gak mungkin manggil sayang ya. Tapi kan dia, saya panggil, Nih. Sudah jauh besar tertawa lah, saudaranya kan. Nih. Hari minggu kan, Koko. Hari minggu kan, Koko di gereja seharian. Mau gak kamu nemeni Koko? Dia malu-malu. Boleh kok. Yang penting ada Koko. Halelu. Gak perlu tepuk tangan, gak perlu tepuk. Eh, saudara. Persis dengan yang saya doakan. Dan sampai hari ini, istri saya selalu menemani saya. Membangun gereja ini bersama, mendukung pelayanan saya. Saya dapat jodoh yang terbaik. Saya mau beritahu, mintanya harus minta secara spe. Saya minta gedung ini pun juga spesifik sama Tuhan. Saya minta alat-alat ini, dari sejak saya SD. Dari SD, saya sudah tahu alat-alat ini. Saya sudah tahu, ini generasi keempat waktu saya SD, masih generasi pertama. Saya sudah tahu. Tetapi semua yang saya minta spesifik. Tuhan, saya maunya speaker untuk gereja L-akustik. Sekarang kita pakai. Dan begitu banyak hal yang lainnya. Ayo, hari ini, kalau kita doa sama Tuhan, minta. Tapi mintanya yang pertama, harus secara apa? Nah, yang kedua. Mintanya bukan cuma spesifik, itu cuma satu bagian ya. Jangan, kotbannya gak selesai di situ. Tetapi mintanya, coba baca dulu. Matius 7, 8, 9-10. Matius 7, 9-10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta? Ayat 10. Atau memberi apa? Benar, jika ia meminta. Pertanyaannya gini, kenapa kok pakai roti dan ikan? Kenapa kok gak pakai burger dan pork ribs? Karena pada saat itu, kita kembali ke konteks sejarah Alkitab. Karena pada saat itu, kebutuhan pokok dari setiap manusia pada saat itu, adalah ikan dan roti. Karena itu waktu Tuhan Yesus ngajar bagi makan, ya dibagi makanannya apa? Bukan nasi kuning. Tapi, lima roti dan... Nah jadi gini, saya belajar kalau minta, minta itu kebutuhan, bukan keinginan. Saya ulangi sekali lagi. Mintalah kebutuhan lebih daripada apa? Keinginan. Disuruh, dikasih contohnya? Roti dan ikan. Hari-hari ini ya banyak orang, itu mintanya bukan untuk hidup, bukan kebutuhan, melainkan apa? Keinginan. Saya tulis gini ya, banyak orang hari-hari ini, mintanya itu bukan living, for living, tetapi for lifestyle. Saya gawal kanan kiri, lifestyle-mu kayak gimana? Ya? Cicilan kartu kredit masih banyak. Rumah belum lunas. Mobil belum punya, tapi handphonenya, iPhone 15 Pro Max. Yang titanium. Yang kayak gitu, bertobat lah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hanya untuk lifestyle. Wah, hidupnya mewah banget. Tapi ujung-ujungnya pinjol. Halo, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Oh, disini gak ada ya? Oh, luar biasa puji Tuhan. Tadi ibadah jam 2 banyak. Saya itu baru tahu tentang itu. Tahu dari mana? Saya itu baru dapet, dapet satu hal yang baru pengetahuan. Ada jemaat GSJS, pinjol, dan pakai nama penjaminnya, Pastor Michael Gunawan dari GSJS. Saya taunya saya ditelepon. Ini Bapak Michael Gunawan? Iya. Kenal sama Bapak ini? Enggak. Oh, Bapak disebut sebagai penjaminnya. Oh, saya jadi Tuhan, saya samber itu orang saudara. Hari ini juga saya samber gitu. Tapi untungnya saya bukan Tuhan. Akhirnya banyak orang lifestyle-nya lebih dipenuhi. Wah, supaya bisa pamer di depan orang. Saya mau beritahu ya saudara. Tuhan itu memenuhi bukan keinginanmu. Tetapi kebu, ada dulu yang ngajar. Zaman dulu pernah ngajar. Oh, kalau minta sesuatu, tumpang tangan. Tumpang tangan, puterin kayak tembok iriku. Akhirnya ada jemaat zaman dulu. Lihat ada mobil mercy. Ditumpangin tangan, diputerin 7 kali. Dipagel satpam. Gak kayak gitu. Bukan gitu. Bukan minta keinginan untuk your lifestyle. No, lifestyle itu kalau saudara punya uang lebih, kerja keraslah, supaya punya lifestyle yang baik. Gak ada masalah. Sah. Tapi hari ini kalau saudara masih untuk living aja, mungkin masih susah. Mintalah, bukan lifestyle tapi living. Mintalah kebutuhanmu. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan akan memenuhi segala keinginan ya. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Hari ini mungkin engkau punya kebutuhan. Tuhan, aku punya kebutuhan buat anakku. Aku punya kebutuhan untuk istriku. Aku punya kebutuhan buat keluarga ku. Aku punya kebutuhan untuk orangtuaku. Aku mau bantu. Saya mau beritahu. Kalau kebutuhan itu benar-benar saudara butuh, Tuhan saya tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan buka surga. Memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Kita hanya perlu minta kepada Tuhan. Itu prinsip pertama. Kita harus mint. Minta. Mintanya spesifik. Mintanya bukan keinginan. Tetapi mintanya. Yang kedua. Matius 7 ayat 7. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lanjut. Ca. Maka kamu akan. Nah jadi ada follow up nya. Bukan cuma cari, cari, cari. Bukan cuma minta, minta, minta. Tetapi prinsip kedua. Kita disuruh cari. Disuruh sama-sama cari. Cari. Ini prinsip kedua. Dari sini Tuhan menegaskan prinsip. Iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Karena itu setiap orang yang minta sesuatu. Boleh minta. Tuhan kasih. Tapi harus tetap juga usaha. Dan melakukan. Gak boleh males. Senggol kanan kiri. Jangan males. Ya disini jangan. Jangan ada ya. Orang-orang yang males. Yang masih muda. Ayo. Jangan males-males. Jangan seharian di tiktok 5-6 jam. Nari-nari. Gwencana lah. Apalah. Saya gak tau itu apa. Ya memang saya juga liat di tiktok ya kan. Nah kalau punya tiktok jangan lupa. Atps Michael Gunawan. Nah tetapi. Kita harus rajin lah pak. Bu. Setuju gak? Zaman sekarang anak-anak muda beda sama anak-anak muda zaman dulu. Zaman dulu itu lebih strong. Kalau sekarang anak-anak muda dikit-dikit dimarahin langsung. Depresi. Burn out. Belajar untuk rajin. Saya gulang kanan kiri. Rajin. Amsal 18. Ad 9. Coba Amsal 18 ayatnya ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi apa? Siapa si perusak? Setan. Jadi artinya orang males itu saudaranya. Saudara yang ngomong bukan saya. Nah jadi hari ini kita harus belajar. Usaha harus ada. Orang Kristen harus kerja. Orang Kristen harus usaha. Nah prinsipnya gimana? Usahanya juga harus benar. Yang pertama. Kita harus mencari jawaban atau kita harus mencari di tempat yang benar. Ulangin sama-sama. Mencari dimana? Coba buka Matthew 7. Ayatnya ke-9 sampai ke-11. Saya bacakan ya buat saudara. Dikatakan. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Lanjut. Ayat 11. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Jadi. Jika kamu yang jahat tahu memberi apa? Memberian yang baik kepada anak-anamu. Apalagi bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang. Nah dari sini Tuhan Yesus ngajar ada tiga pribadi. Ada berapa pribadi? Pribadinya siapa? Satu, ada bapak di dunia yang baik. Yang memberikan roti dan bukan batu. Yang memberikan ikan dan bukan ular. Tapi yang kedua dikatakan jika yang jahat diantara kamu. Artinya ada pribadi kedua. Ada bapak yang jahat. Ada orang tua yang jahat. Ada orang tua yang baik. Yang ketiga ada bapak di surga. Nah jadi kalau kita mencari, kita usaha. Ayo kita usaha carinya di tempat yang tepat. Jangan di tempat yang salah. Jangan kita berharap kepada manusia. Saya ulangi sekali lagi tolong ulangi. Jangan berharap kepada siapa? Manusia. Percuma berharap sama manusia itu. Ujung-ujungnya pasti. Coba tampilin tiga pribadinya. Bapak yang baik, Bapak yang jahat, Bapak di surga. Tiga-tiga ini bisa memberikan yang baik. Tapi dua yang pertama punya potensi untuk mengeceh. Berapa banyak kita pernah dikecewain sama manusia? Oh saya jujur sebagai seorang hamba Tuhan. Saya banyak dikecewakan oleh orang. Tapi gak apa-apa. Kita dari situ belajar. Kalau kita berharap gak usah sama manusia. Gak usah berharap sama orang tua. Ada banyak orang yang bertengkar hanya demi warisan. Oh saya lihat itu. Wah untuk warisan bisa masuk pengadilan. Pukul-pukulan, tembak-tembakan dan lain-lainnya. Gak perlu. Jangan mengandalkan manusia. Percuma. Bukan berarti kita tidak menghormati orang tua kita. Tetapi kita belajar usaha sendiri. Gak perlu berharap kepada orang tua. Gak perlu berharap sama manusia. Ada seorang wanita yang pendaraan 12 tahun. Dia 12 tahun cari dokter demi dokter. Apakah dokter salah? No. Saya pun dulu sekolahnya dokter. Dan saya tahu dokter itu berjasa sekali. Terutama di covid kemarin. Dokter sangat-sangat berjasa. Tetapi wanita ini 12 tahun berharap sama dokter. Saya yakin dokternya sudah punya maksud baik. Mau sembuhin. Tapi gak bisa. Tetapi setelah di tahun 12 dia sadar. Aku gak boleh datang terus sama manusia. Dia mulai datang ke Tuhan. Dan di saat dia datang kepada Tuhan. Hari itu juga dia mengalami kesembuhan. Itu menunjukkan saudara kalau hari ini. Berharapnya sama Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Tetapi dia akan memberkati dan menjawab doa saudara. Kasih tepuk tangan dulu yang paling beri. Yang kedua. Yang kedua. Saat kita cari tempatnya harus benar. Kita cari ke Tuhan. Lalu setelah kita cari. Kita harus mencari kehendak Bapak. Coba tanya gini sama diri saudara. Yang saya minta. Yang saya cari ini. Yang saya inginkan ini. Apakah sudah sesuai atau enggak dengan kehendak Bapak. Ada orang doanya gini. Tuhan saya berdoa supaya mertuaku cepat ketemu Engkau. Keliatannya manis ya. Saya mau tanya. Doanya sesuai enggak sama yang Tuhan mau? Yang punya toko. Tuhan saya doa toko sebelah sepi. Aku yang rame. Benar enggak? Karena itu saudara mau doa sampai jungkir balik. Sampai ngesot enggak bisa. Kehendak Bapak adalah kita harus menjadi berkat. Kita enggak usah ya jadi orang yang terlalu seraka gitu. Semuanya harus ikut saya. Semuanya harus beli di saya. Semuanya harus ikut sama saya. Oh come on. Saya enggak pernah mau jadi orang yang seperti itu. Wah pokoknya semua harus GSJS. Ketemu orang. Ayo. Wah kamu harus ke GSJS. Kalau enggak. Enggak benar. No. Saya percaya setiap gereja pun adalah tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin. Kalau ada teman saudara yang dari ke gereja lain. Enggak perlu ditarik ke sini. Saya sebagai gembala saya ngomong ya. Kalau saudara punya teman tidak bergereja di GSJS. Saudara sebagai jemaat saya mohon. Enggak perlu ajak-ajak mereka ke sini. Biar mereka bertumbuh di gerejanya sendiri. Saudara bertumbuh di sini. Karena nanti di surga gak punya brand gereja. Semuanya satu. Tubuh Kristus. Kasih tepuk tangannya paling meriah. Ya. Jadi enggak perlu saudara ajak ke GSJS. Harus ke GSJS. Enggak perlu. Yang penting adalah mereka percaya Tuhan Yesus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Itu kehendak Bapak. Kalau saudara diberkati toko. Saudara bagi berkat sama yang lain. Kalau saudara punya sesuatu. Yang lebih bagikan sama orang. Dari situ nanti Tuhan akan menjawab doa saudara lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga. Saat kita cari. Carilah dengan sikap yang tepat. Ulangin sama-sama. Dengan apa? Sifat dan sikap. Ya tepat. Datang dengan apa? Datang dengan usaha dan semangat. Kita datang sama Tuhan itu. Sikapnya harus benar. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saya tahu Tuhan itu mengampuni kita. Tuhan itu sahabat kita. Tapi sikapnya harus benar. Orang kalau ke gereja. Dengan usaha. Dengan semangat. Saya percaya Tuhan pasti tergerak untuk memberkati saudara. Tadi saudara naik. Wah dusel-duselan ya. Dusel-duselan itu bahasa Indonesia ini apa ya? Ngerti kan? Tapi dusel-duselan kan? Kayak waduh. Sampai rebutan masuk. Sampai kayak gitu. Sampai kehabisan kursi. Saudara kepanasan. Ada yang kipas. Kipas seperti ini. Sampai saking lamanya. Kepalanya yang ganti. Ya kan? Wah saudara berubah. Saya mau kasih tahu. Usaha saudara datang di tempat ini. Semangat saudara tidak sia-sia. Hari ini saudara pulang dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara datang di gereja. Saudara denger firman. Dengan sungguh-sungguh. Saya mau beritahu kepada saudara. Saudara pasti akan dapat upahnya. Ya? Saya aja lihat jemaat yang semangat. Aduh. Saya tuh hati saya. Dari tadi ya. Saya kalau lihat jemaat yang semangat. Dengerin. Hati saya itu saya doa Tuhan. Tolong berkati orang itu. Itu saya. Saya ini kalau khutbah. Saya tuh selalu lihat dari kiri sampai kanan. Saya tahu yang datang. Yang tidak datang. Yang minggu lalu duduk dimana. Saya kurang lebih sudah tahu. Dan saya tahu dari tadi ada yang. Yang mungkin kemarin tidurnya kemalam. Mana ada yang gini. Nah saya lihat. Dan saya tahu siapa yang main HP. Jam berapa. Ngomong sama sebelah apa. Saya tuh bisa tahu dengan jelas semua. Sampai di ujung sana. Saya tahu. Tetapi bagi beberapa orang saya. Kalau khutbah. Saya suka lihat. Kalau ada yang semangat. Saya ngeliatin orang itu terus. Dan saya sambil lihat saudara yang lagi semangat. Dalam hati saya. Saya doain. Tuhan berkati orang ini. Pasti dapat berkat lebih. Saya percaya. Kalau saya bisa ngomong kayak gitu. Saya bisa pikir kayak gitu. Tuhan apalagi. Pasti. Dia akan berkati saudara-saudara. Datang dengan semangat. Saya tuh lihat ya. Taylor Swift. Uh. Pastor kokon banget Taylor Swift. Iya. Saya kasih contoh. Taylor Swift bikin konser. Itu yang nyanyi bisa kayak gitu. Di bioskop itu sampai di stop. Sampai pegawainya bioskop. Wah sampai nari-nari. Saya percaya kalau buat Taylor Swift bisa kayak gitu. Buat Tuhan bisa lebih lagi. Lebih dasyat. Lebih luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Datanglah dengan apa? Datanglah dengan ketulusan dan keredahan hati. Karena itu Tuhan berkata. Berbahagialah orang yang mis. Bukan miskin secara fisik. Tapi miskin itu yang merasa saya gak bisa tanpa Tuhan. Yang ketiga. Datanglah dengan hati yang besar. Hati yang besar artinya saya mau dijawab atau tidak dijawab. Saya akan tetap berkata sekali Yesus. Tetap pemain musik boleh bantu saya naik. Yang ketiga yang terakhir. Yang pertama prinsipnya. Kita disuruh apa? Minta. Boleh minta. Apa yang saudara minta semua masing-masing udah tau. Yang kedua. Kita harus apa? Cari. Usaha. Kerja yang benar. Kerja yang smart. Kerja yang sungguh-sungguh. Perkhikmat. Yang ketiga. Baca Matius 7 E 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Baca sama-sama kalimat terakhir. Ini kan ayat klisye. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah. Maka pintu akan diberikan. Saya mau tanya. Sorry. Sing diketok apa? Pintu sing mana? Ayo. Kita kan sudah bergerja. Ada yang bergerja. Sudah dari sejak lahir. Disuruh ketok. Ya diketok apa? Ya saya tahu pintu. Pintu yang mana? Pintu surga. Oke. Good. Pintu rumah. Terima kasih Dik ya. Kamu nanti jadi Abah Tuhan ya. Pintu rumah. Ya mungkin sering gak dibukain sama mamanya ya. Mungkin diketok terus. Aduh mah buka mah. Buka mah. Nah karena itu di gereja terbuka dan terbongkar kebenaran. Nah nah ya. Just joking. Yang diketok apa? Yang diketok hatinya Tuhan. Ulangin sama-sama ya. Diketok apa? Ketok pintu hati Tuhan. Menggerakkan hati. Apa yang gerakin hati Tuhan? Yang berakan hati Tuhan itu ketaatan. Senggol kanan kiri. Ketaatan. Yang mana ya terus yang ditaati? Pastor di Alkitab ini tebel kayak gini taat sama yang mana? Jawabannya tuh ada di perikub ini. Saudara kalau firman ya. Kita tuh baca renungin bener-bener. Cuma lima ayat kayak gini bisa jadi satu kotba satu jam. Ini belum saya bahas yang lain. Bisa saya bahas dari sisi yang lain juga. Tapi ini yang saya mau bahas buat saudara. Matius 7 ayat 12 ayat terakhir. Ini benar-benar terakhir. Baca dengan suara yang keras. Satu, dua, tiga. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah apa? Isi seluruh hukum Taurat dan kitab. Nah ini. Jadi yang nyimpulin itu golden rule. Karena itu disebut golden rule. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepada kamu. Perbuatlah dulu. Artinya apa? Saudara ingin diperlakukan seperti apa? Perbuat dulu. Saya mau tanya. Siapa disini mau diberkati? Mau? Yang gak mau maju yuk. Kita doa sama-sama disini. Mau diberkati? Apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Lakukan. Ingin diberkati harus. Ini ketok yang kita gak pernah buat. Karena itu doanya gak dijawab. Nah ini yang ketiga ini. Yang banyak orang gagal. Karena itu banyak doa saudara gak dijawab. Saya mau tanya. Saudara mau ditraktir? Suka gak ditraktir? Gak usah pura-pura. Suka gak? Suka. Saudara mau ditraktir? Harus mau? Nah itu yang gak mau kan? Ya saya mau beritahu sama saudara. Saudara mau gak dihargai sama orang? Apa yang harus saudara lakukan? Saya kalau siapapun kotbah. Saya duduk disitu. Saya dengerin. Dari awal sampai akhir. Saya dengerin. Siapapun yang kotbah. Dimanapun. Saya ke gereja manapun. Saya misalnya pergi. Saya dengerin. Saya fokus bener-bener. Kenapa? Karena. Saya kalau kotbah gini. Saya juga mau. Dihargai. Jangan. Jangan gini ya. Jangan berharap nanti saudara bisa dihargai sama orang. Kalau saudara gak pernah hargai orang. Itu rolnya Alkitab. Saudara mau dihargai. Semua harus dihargai saya. Saudara gak pernah hargai. Gak bisa. Sekali lagi saya mau tanya. Siapa yang mau doanya dijawab Tuhan? Semua mau? Oke. Apa yang harus kita lakukan? Jadilah jawaban doa bagi orang lain. Nah ini dimana kita gagal. Dari sini kita udah tau. Oh karena itu sepanjang tahun ini doaku gak dijawab-jawab. Kenapa? Ini yang gak pernah kita lakukan. Saudara mau dijawab doanya. Tapi gak pernah mau jadi jawaban doa buat orang lain. Saudara tau gak? Saat saudara ini jadi jawaban doa buat orang lain. Saudara sedang ngapain? Ngetok pintu Tuhan. Saudara saya tau saudara. Dari wajah saudara aja tau. Saya udah tau. Tau saya yakin. Saudara orang-orang yang diberkati. Dari wajah saudara keliatan muka-muka konglomerat semua. Kelihatan penghasilan satu bulan gampang 2-3 M. Aminnya selalu kenceng kalau kayak gitu ya. Tapi saudara, no pastor saya susah. Oke saudara susah. Tapi saya mau tanya ada gak yang lebih susah dari saudara? Hidup ya jangan selalu bandingin sama yang di atas. Jangan selalu bandingin hidup saudara sama selebgram. Sama artis. Sama orang kaya. Gak perlu. Dari satu hal yang saya simpulkan dari banyak counseling yang saya sudah lakukan kepada orang. Satu hal yang paling tidak berguna dalam hidup. Membandingkan hidup sama orang. Karena saat saudara tau bener-bener kehidupan orang-orang tertentu. Yang saudara kagumi. Saudara gak mau jadi mereka. Saya udah liat itu. Saudara you wouldn't want to be them. Kita susah. Ada orang yang lebih susah. Kita bisa jadi jawaban buat mereka. Saudara mungkin di luar sana sekarang ada seseorang. Keluargamu, saudaramu, temanmu. Lagi doa nih. Lagi doa nih di luar. Tuhan tolong berkati aku dong Tuhan. Aku lagi susah Tuhan. Aku butuh untuk hidup Tuhan. Dia lagi doa bener-bener gak punya. Saat saudara nanti pulang. Saudara ingat akan saudaramu itu yang lagi susah. Kalau saudara datang kepada dia atau saudara telepon dia. Boleh gak minta nomor rekening. Aku bantu kamu untuk segini. Saudara tau saudara sedang menjadi apa? Jawaban. Doa buat dia. Iya gak? Dia akan jadi. Loh. Wah. Mbak. Dia ini yang jadi jawaban doa. Dia akan saksi. Dan nanti tanpa saudara sadari. Minggu depan. Saudara lagi doa sama Tuhan. Tuhan, saya lagi butuh sesuatu dari Tuhan. Saya butuh pertolong. Nanti Tuhan akan kirim orang yang lain. Yang tepat untuk menolong dan memberkati saudara. Boleh gak kasih tepuk tangan sambil berdiri di hadapan Tuhan. It's that simple. Tiga prinsip ini saudara lakuin. Tahun ini belum selesai. Doa-doa saudara semua pada dijawab sama Tuhan. Gerija kita GSJS. Gak ada donatur. Jangan pernah berpikir gereja ini banyak donatur. No, no, no. Tetapi sampai hari ini. Kita tetap berhasil. Bisa bertahan. Dan bukan hanya bertahan. Tetapi Tuhan memberkati kita secara berlimpah-limpah. Dengan tempat yang baik. Dengan alat yang terbaik. Dan lain-lain. Dan gereja ini selalu lihat. Saya sebagai gembara saya selalu lihat. Saya setiap kali doa minta sesuatu. Saya gak pernah minta ya. Saudara harus tahu. Saya jadi gembala. Kalau saudara sudah ikut gereja ini beberapa lalu. Saya jadi gembala. Saya gak pernah cerita kebutuhan gereja di atas mimbaran. Never. Tapi selalu ada aja jalan. Selalu ada aja. Tiba-tiba bisa ada. Kita baru beli AC baru. Karena kan jemaat banyak kepanasan. Kita baru beli AC baru. Saudara tahu saya baru doa. Satu minggu. Saya doa minta AC. Tuhan saya butuh AC. Terus habis saya doa. Gak lama kemudian. Apa yang saya lakukan? Bener pinter pak. Cek harganya dulu. Ini sering denger bahasa ayah berarti ya. Cek harga dulu. Terus apa? Saya doa lagi. Oh Tuhan butuhnya segini. Saya gak cerita loh. Di gereja ini ada gak orang kaya? Ada. Saya gak cerita. Sudara boleh tanya. Tuhan saksi saya. Saya gak cerita loh. Kita mau nambah AC. Saya cuma cerita. Tuhan saya lagi butuh. Saudara tahu tiba-tiba. Tiba-tiba hari Seninnya. Saya doa hari Minggu. Senin pagi. Ada seorang jemaat dari Papua. Bukan dari Jawa. Dari Papua. Dia tiba-tiba memberkati saya. Persis dengan yang kita butuhkan untuk beli AC itu. Kok gak ada yang tepuk tangan yang paling beri? Dari Papua. Papua Bapak Ibu. Jayapura Papua. Bukan dari Jakarta. Bukan dari Surabaya. Dari Papua. Tuhan kirim. Dan saya selalu bingung. Saya selalu liat kayak gini. Saya itu selalu heran. Kok bisa ya? Kok selalu ada aja. Kita butuh ini. Tiba-tiba Tuhan sediakan. Saya baru sadar. Tahun ini itu terjadi berlipat-lipat dari sebelumnya. Kesaksiannya. Kenapa? Saya baru sadar. Baru di tahun ini. GSJS mengadakan namanya GSJS Misi. Kita bukan bangun gereja kita. Kita bangunkan gerejanya orang. Baru kemarin di Luwu. Mereka kirim video. Setelah gerejanya udah selesai dibangun. Mereka kirim videonya. Saya lihat sendiri. Mereka nangis. Saya juga nangis. Mereka bilang ini. Kita udah doa sama Tuhan. Kita berharap sama Tuhan. Dan GSJS yang jadi jawaban doanya. Karena itu saya gak heran. Kalau Tuhan berkati gereja ini. Tuhan sediakannya gereja ini butuhkan. Kenapa? Karena kita jadi jawaban buat orang. It's so simple. Hidup sama Tuhan itu paling enak. Paling simple. Gak susah. Jangan bilang, oh ikut Tuhan susah. No. Semua sudah. Diberikan. Sudah dikasih janji. Dikasih jalan. Dikasih kepastian. Hanya apakah saudara dan saya mau melakukan atau tidak. Tundukkan kepala saudara. Kami sudah belajar dari firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya. Saat kami lakukan firman ini. Maka dalam waktu dekat doa-doa kami. Dijawab oleh Tuhan. Terima kasih buat firmanmu. Hambamu tidak punya banyak waktu. Tetapi hambamu berdoa. Memberkati semua jemaat. Biar setiap jemaat di sini. Doa-doa mereka sebelum tahun ini berakhir. Saat mereka melakukan firman. Doa mereka dijawab oleh Tuhan. Hambamu sudah selesai menyampaikan firmanmu. Biar engkau terus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan. Yang sudah diberkati lewat firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mau katakan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Silahkan duduk bapak ibu saudara sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.